Tidak berlaku. Alaika atas dirimu. Finaumika dalam tidurmu. Illa hukmu ma numtabihi. Kecuali putusan ma sesuatu. Numta tidur soposira bihi kelawan hukum. Wa la yajri alaika dan tidak berlaku atas dirimu. Fi mautika dalam kematianmu. Illa hukmu ma numtabihi. Kecuali putusan yang mutta mati soposira bihi kelawan putusan hukum. Kalau siangnya kita cintanya ditolak oleh sang kekasih. Maka nanti tidurnya kamu mimpi cinta kamu diterima oleh perempuan tadi. Kalau sebelum tidurnya sebelum kamu tidur kamu menghayali kekayaan. Ya nanti dalam tidurnya kamu mimpi kekayaan. Kalau sebelum tidurnya yang kamu idamkan dan mengharapkan jabatan. Ya nanti mimpinya yang terbawa mimpi mendapat jabatan. Seperti itu. Artinya sebelum tidur kita ada pengantar tidur. Namanya. Nanti yang akan dibawa dalam alam mimpi. Itulah pikiran-pikiran kamu yang sebelum tidur itu. Dan demikian pula kematian kamu. Nanti apa yang akan kamu hadapi dalam kematian kamu adalah bagaimana kamu memahami tentang kematian itu. Jadi bagaimana status tidur kamu adalah tergantung bagaimana kamu menilai makna tidur dalam hidup kamu. Dan demikian pula kematian kamu. Bagaimana kondisi kematian kamu tergantung bagaimana kamu memahami makna kematian dalam hidup ini. Artinya kita makan. Tahu gak yang menyebabkan makan kita enak. Sekalipun makannya dengan tempe. Akan merasa nyaman makan dengan tempe ketika mata kita melihat tempe. Tangan kita memegang, gigi kita mengigit, tenggorokan kita menelan, pikiran kita mikirin tempe. Maka kamu bisa menikmati tempe itu. Yang paling silaka makan tempe pikirannya pengen sate. Jadi maknanya tidur kita akan nyaman dan kematian kita pun akan nyaman. Bagaimana tergantung bagaimana pemahaman Anda terhadap makna tidur dan makna kematian. Anda tidak akan bisa menikmati kebahagiaan hidup rumah tangga. Kalau Anda tidak memahami makna kehidupan berumah tangga. Jadi artinya semuanya adalah berdasarkan kepada pemahaman kita itu sendiri tentang makna tidur dan makna kematian. Saya kira di sini ada satu hal yang perlu saya ceritakan ulang lagi. Mungkin sudah pernah saya ceritakan. Makna kematian ini pernah ditulis oleh seorang novelist namanya Mustafa Mahmud. Dalam buku novel namanya Israel. Cerita tentang percintaan antara Ahmad dengan Fatimah. Fatimah sakit dirawat di rumah sakit Al-Jiza di Cairo. Dan si Ahmad ingin menengok kekasihnya yang sedang sakit dengan membawa dua kuntum bunga mawar. Sampai di perapatan Abasiyah karena lengah barangkali dia ketabrak metro. Metro itu kereta di dalam kota. Kereta api di dalam kota oleh metro ketabrak. Walhasil si Ahmad ini dalam kesadarannya dia melihat tubuhnya terlentang di tengah jalan. Ahmad melihat tubuhnya dikerumuni oleh orang banyak. Dia mencoba untuk berbicara kepada orang-orang yang mengerumuni bahwa itu adalah tubuh saya. Tapi tidak ada seorang pun yang menyahuti panggilan dia dan seruan dia. Baru dia tersadar setelah dikasih tahu oleh malekat Israel. Percuma Ahmad kamu itu sudah mati. Mereka tidak akan mendengar panggilan-panggilan kamu itu. Dan itu bangkai kamu. Gitu. Lah kata Ahmad. Jadi saya sudah mati. Iya. Saya kan mau nemuin kakasih saya. Yang tidak ada urusan. Kamu sudah mati. Udah kamu gak usah mikirin jasad kamu. Biarin aja mau ditutupin koran. Mau digotong rumah sakit. Terserah. Sekarang udah siap ngadap. Ya gak bisa. Saya belum ketemu dengan Fatimahnya. Ya gak usah mati Fatimah. Saya petugas mencabut nyawa kamu. Kamu pulang sudah. Gak bisa. Walhasil sampai pertengahannya itu terus berlanjut. Tawar-menawar. Akhirnya si Ahmad benar-benar tolong dong dong. Kalau gitu. Oke saya terima dengan segala ketentuan Allah. Memang. Tapi tolong. Saya minta. Kortingan lah. Dispensasi. Padu asal. Pengen bisa ketemu saja. Kembalikan saya. Kedalam jasad saya. Dan saya. Ingin. Menemui kekasih saya. Karena bagaimanapun. Saya tidak puas. Mati sebelum ketemu dengan kekasih saya. Akhirnya rekes itu disampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Boleh silahkan. Tapi ada persaratan. Ahmad. Kamu boleh. Apa persaratannya. Berapa menit kamu ketemu. Saya ketemu. Cepat jangan lama-lama. Dan kembali lagi. Dan kamu nanti mati lagi. Kan gitu. Syaratnya apa. Syaratnya. Jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Bahwa kematian itu. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Tutup mulut kamu. Karena penting diketahui. Bahwa manusia. Kalau tahu mati dunia. Mati kacau dunia ini. Jadi. Biar saja orang. Merasa takut. Menghadapi kematian. Itu persoalannya. Silahkan dipikirkan sendiri. Ini hanya sekedar pikiran. Mustafa Mahmud. Dalam buku novel seperti itu. Ini juga menyumbang pemikiran kita. Kan gitu. Saya pernah kelengar. Saya. Motor saya. Nabarak mobil. Dan saya tidak sadar. Saya menemukan diri saya. Di rumah sakit. Ya. Tahu-tahu paha saya. Itu sudah jahitan semua. Tapi. Alhamdulillah. Tidak ada belangnya. Karena jahitannya bagus. Saya tidak merasa sakit. Tidak merasa apa. Waktu tabrakan. Hanya mobil yang saya tabrakan. Sudah kabur. Dan saya menemukan di rumah sakit. Dan motor saya. Hancur motornya. Dan saya pulang di antar. Saya masih bingung. Saya tahu asalnya bagaimana bisa ada di rumah sakit tuh. Artinya ketika saya itu pingsan. Saya tidak sadar diri. Dan saya tidak merasa apa-apa. Nah dalam ketidaksadaran saya itu. Saya merasakan. Seperti mimpi tidur biasa. Dalam keadaan. Mungkin karena kepalanya terbentur gitu. Seperti biasa. Jadi. Hal hasil bahwa. Apa yang kamu rasakan. Kamu tidak akan merasakan ketakutan. Atau tidak berharap mati. Yang penting coba pahami makna tidur dan kematian. Ada peribahasa lain. Bahwa tidur itu adalah kematian sementara. Dan mati itu adalah tidur selamanya. Jadi makanya. Doanya orang mau tidur juga. Menyatakan kita berserah diri kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Saya terima kasih.